Josie Hombing salah satu korban yang tewas keracunan di PT Bandar Abadi Sipiar Tanjung Uncang ternyata salah satu murid SMK Negeri 5 Batam korban yang baru naik kelas 12 jurusan pengelasan di SMK Negeri 5 Batam menjadi salah satu korban dari dua korban keracunan gas berbahaya di dalam tangki tongkang milik PT Bandar Abadi Sipiar Biasanya anggota dari pihak perusahaan kita, karyawan, secara manusia aja kita merasa sangat kehilangan kita sangat berduka atas hal ini gitu loh, jadi perusahaan ini kita membeli ini karena dia karyawan kita gitu loh secara manusia aja lah kita gitu loh, kita udah ada safety-nya tersendiri cuman kan safety itu adalah kontrol di mana wilayah-wilayah bahaya dia memberi tahu ada safety induction biasanya, ini tempat bahaya yang boleh kita akses kerja atau tidak kalau yang berbahaya tidak boleh udah dikasih tahu perusahaan itu ada K3 kok? K3 itu bisa dijelaskan secara detail saya kok masih safety-safety? oh ada-ada, kita ada safety sendiri, safety dari Sipiar juga ada sendiri juga Zaki, perwakilan manajemen PT Sukses Jonathan mengatakan bahwa kedua korban yang ditemukan tewas dalam tangki tongkang tersebut adalah karyawan dari PT Sukses Jonathan yang memperkerjakan mereka ke PT Bandar Abadi Sipiak namun informasi ini peroleh di lapangan bahwa Josie Hombing masih berstatus belajar di SMK Negeri 5 Batam Agus Sahrir, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 membenarkan bahwa Josie Hombing adalah salah satu murid di sekolahnya Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati